Halo selamat bonsai, selamat datang kembali di channel Faturan Gerah Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan yang sebaiknya anda hindari apabila anda ingin menjadi pebonsai yang handal Tapi sebelum video dimulai, silahkan untuk klik tombol subscribe dulu Agar saya semakin semangat untuk membuat konten ini Oke langsung saja Kurangnya asupan air pada bonsai atau bahkan tidak menyiramnya sama sekali Air di bonsai itu adalah suatu hal yang paling penting Sama seperti manusia, kita bisa hidup 3 hari tanpa makan Tapi kita belum tentu bisa hidup 3 hari tanpa minum Bonsai masih bisa hidup apabila kekurangan pupuk atau kekurangan makan Tapi bonsai akan mati apabila kekurangan air Karena sejatinya air pada bonsai itu berfungsi banyak sekali Misalnya untuk pertumbuhan yang pertama Untuk metabolisme bonsai itu sendiri Karena selain dari unsur-unsur hara Bonsai sangat butuh air Karena lebih dari 60% bagian bonsai itu atau bagian tanaman itu adalah air Jadi apabila bonsai kekurangan air Dia tidak akan bisa mencari air dari sumber lainnya Apalagi kalau bonsai di dalam pot Maka dia tidak akan bisa mencari air dengan sendirinya Makanya kita harus siram dan itu sangat penting sekali Perhatikan juga Kondisi sekitar, misalnya cuaca, temperatur, suhu, sama saja ya Nah, itu harus kita perhatikan apabila panas Maka kita harus siram-siram itu dengan sering Apalagi sekarang sedang musim hujan Kita lebih tenang ya Sudah ada bantuan dari hujan Berikutnya, membandingkan Selera kita dengan selera orang lain Dalam hal negatif ya Misalnya, Bapak A ini sukanya Gayanya yang pelintiran semua Kita bilang kepada dia Ah, ini Bapak A ini jelek nih Bonsainya pelintiran semua Gak ada yang natural, gak ada yang tegak-tegak seperti saya Nah, itu gak boleh ya Sahabat bonsai Karena kita harus melihat bonsai itu dalam sudut pandang yang luas Karena apabila kita selalu melihat orang itu lebih menjelek daripada kita Maka kita tidak akan berkembang Ilmu kita akan stuck di situ saja Dan kita tidak akan berkembang untuk lebih baik lagi Ya, karena kita selalu memandang diri kita lebih bagus seleranya dibanding orang itu Makanya apabila kita ingin berkembang Kita harus belajar juga dari dia Misalnya gaya ini kita Walaupun kita gak suka gaya ini Kita harus belajari Karena bisa jadi suatu saat Gaya itu populer Atau bisa jadi suatu saat Kita tertarik dengan gaya itu Dan kita malah berkembang Ilmu kita makin berkembang Dan bonsai kita akan semakin bagus Jadi, tetaplah Respect pada karya orang Pada selera orang Walaupun kita tidak suka Misalnya kalau saya pribadi Kan saya suka gaya yang tertiup angin ya Tapi kalau begitu saya lihat bonsai yang kaku Saya tetap pelajari Wah ini bonsai kaku ini Bagus nih proporsinya nih Saya tetap respect dengan karya dia Walaupun saya tidak suka Karena itu akan jadi ilmu bagi saya Berikutnya adalah Harapan yang sangat tinggi Terhadap bonsai kita Misalnya kita adalah Pemain bonsai yang amatir Atau yang pemula Yang masih belum ada Satu tahun lah Ibaratnya bermain bonsai Nah Kita berharap bahwa Bonsai kita akan cepat jadi Dengan ilmu kita yang sekarang Maka itu sebaiknya jangan Karena Pemonsai-pemonsai yang bagus Itu rata-rata Jam terbangnya sudah sangat tinggi Bahkan sampai Puluhan tahun Atau lebih dari 10 tahun lah Makanya Kita harus Sabar ya Dalam berbonsai itu Kita pelajari Kesalahan kita Kita pelajari Yang bagus bagi kita Atau seperti apa Karena magic Doesn't happen overnight Atau Kehajaban tidak datang Hanya dalam waktu semalam Kita harus lurus Belajar Mungkin itu tidak sebentar Tapi insya Allah Lama-kelamaan Kita akan terus dapat ilmunya Dan kita akan berkembang terus Dan usaha itu Tidak pernah mengingat hati hasil Semua pebonsai talk Pasti berawal dari pemula Seperti Kobayashi dari Jepang Dia Mendedigasikan seluruh hidupnya Untuk bonsai Dia pasti juga Awalnya seorang pemula Guru saya Pak Degun Sudah lama sekali bermain bonsai Lebih dari 20 tahun Dan awalnya juga pemula Coba-coba iseng Makanya kita harus semangat Untuk terus mendapatkan ilmu Dan untuk terus Mengembangkan diri kita Berikutnya adalah Membanding-bandingkan harga Secara negatif Misalnya Kita lihat di suatu Marketplace Atau kita lihat di Facebook Bursa bonsai Ini harganya Misalnya Mahal Bagi kita mahal Tapi kurang bagus Nah itu Kalau menurut saya Kita tidak boleh seperti itu Karena Seni di mata orang yang membuat itu Berbeda-beda Mungkin Dia menjual dengan harga segitu Karena ada nilai Yang dia bangun dari lama Misalnya dia itu bangun dari 0 Sekarang sudah Tahun ke 10 nya adalah membangun Makanya di harga itu mahal Karena seninya itu Dengan kekenangan Tidak bisa dilupakan Bagi para penjual bonsai itu Atau Kalau kita menemukan bonsai yang murah Tapi bagus Misalnya Ah ini bonsai kemurahan nih Ah ini bonsai kemurahan nih Harusnya dijual harga segini Itu juga kurang baik Mengapa? Karena Kita tidak tahu Tentang kondisi seseorang ya Bisa jadi Dia sedang butuh uang Atau Bisa jadi memang Di kotanya Atau di Tempat bonsainya itu Memang harga bonsai murah-murah Kita tidak bisa salahkan Karena Tidak semua Harga bonsai di Indonesia Itu adalah sama Makanya kita harus Terus menghargai Harga Yang diberikan orang Terhadap bonsanya itu Meskipun terlalu mahal Ataupun terlalu murah Tapi saya sangat bangga Terhadap Bursa bonsai Indonesia Entah itu di Facebook Maupun di Tempat yulanya yang lain Karena Sangat sedikit Atau bahkan Saya jarang sekali menemukan Komen-komen yang negatif ya Misalnya Ah ini mahalan nih harganya Ini harganya gak cocok nih Sama bentuknya nih Jarang sekali Karena Tahu saya Pemain-pemain bonsai dari Indonesia Adalah Pribadi-pribadi yang sangat baik Selanjutnya adalah Menyerah Memang kita terkadang Ada di suatu titik jenuh ya Besen Kok karya saya Tidak bagus-bagus Bonsai saya kok Begini-begini aja sih bentuknya Tidak ada perkembangan Saya sudah berunik Sudah maintainkan sini Dengan bertahun-tahun dengan baik Tapi kok hasilnya kurang bagus ya Saya kurang senang ya Memang Kadang-kadang Sesuatu itu Tidak seperti yang kita harapkan ya Sahabat bonsai Kita ambil contoh Dulu Jack Ma Saat KFC pertama kali masuk di China Dia mendaftar Dan Hanyalah dia Yang tidak Dari 24 karyawan lainnya Tapi dia tidak menyerah Bahkan dia Mendirikan perusahaan Yang perusahaan ini Adalah salah satu yang terbesar Saat ini Alibaba Kita ambil juga Kita ambil contoh juga Pendiri KFC Colonel Sanders Dia bahkan baru sukses Menemukan atau membangun KFC-nya itu Saat berada di usia Di atas 70 tahun Maka Kita tidak akan tahu Kapan titik balik kita Kapan kita akan sukses Yang kita harus lakukan adalah Kita tidak boleh menyerah Usaha dan juga berdoa Karena mungkin suatu saat Kita akan menemukan titik terang kita Seperti kuat yang diberikan Jack Ma Hari ini terasa berat Besok Pasti akan lebih berat Tapi hari setelah esok Pasti akan indah Jack Ma Oke sekian dulu untuk video hari ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa teman-teman Apabila suka dengan konten saya Tolong untuk di subscribe Di like dan juga di share Agar semakin berkembang Untuk konten saya Dan juga untuk Bonsei Indonesia Jangan lupa Jaya Bonsei Indonesia Jaya Bonsei Indonesia